Kelancaran perjalanan mudik tentu tidak terlepas dari peran besar media yang bertugas untuk mengabarkan kondisi terkini jalur mudik balik untuk mampu membantu mempermudah masyarakat dalam merencanakan dan mengambil keputusan selama perjalanan mudik lebaran. Tahun ini, CNN Indonesia, CNBC, dan Detikom kembali menurunkan tim untuk bertugas meliput pergerakan masyarakat tersebut selama masa arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Sebanyak 54 tim dari Jakarta tersebar di sejumlah titik seperti Jalur Merak Bekahuni, Jalur Utara, dan Jalur Selatan mulai dari tanggal 3 hingga 17 April 2024. Komitmen kita sebarannya, sebaran titik ini menambah varian dari informasi di lapangan. Bagi kami, kegiatan peliputan mudik dan balik itu, ini adalah selain tradisi karena kami juga melihat bukan sekedar mobilitas warga, masyarakat, tapi juga banyak cerita, banyak story, banyak hal yang bisa kita angkat. Tentang semua tim itu di lapangan dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga semua warga, semua masyarakat, semua rakyat yang melakukan perjalanan itu mendapatkan kenyamanan, mendapatkan keamanan, mendapatkan juga jaminan keselamatan. Kita berdoa semua untuk kebaikan pelanggan. Kau mau paket repot atau enggak? Sebanyak 193,6 juta orang diprediksi akan melakukan mobilitas dan mudik di tahun ini. Situasi lapangan yang dinamis terutama di momen-momen cuti bersama saat dan setelah Idul Fitri, kepolisian pun terus bersiaga untuk memperlakukan diskresi, baik berupa pembatasan angkutan barang, one-way, dan kontraflow bila sewaktu-waktu terjadi penumpukan kendaraan dan kepadatan di jalan tol. Di sisi lain, pihaknya juga telah memetakan jalur arteri serta alternatif yang bisa diakses pemudik. Kita akan kelola titik-titik rawan kecelakaan, black spot ya. Ini sudah kita datakan semua. Nanti pada saat operasi ketupat, ini untuk black spot-black spot ini akan kita kelola, kita jaga, kita dirikan pos di sana. Kemudian kita juga sosialisasi seterusnya, sosialisasi kepada masyarakat, termasuk salah satunya penggunaan roda dua. Roda dua ini 77 persen ya, itu terlibat kecelakaan pada saat mudik tahun lalu. Artinya ini warning untuk para buah budik yang akan menggunakan roda dua. Yang pertama, yang kita ingin tidak menggunakan roda dua. Kan kita sudah menyiapkan ada mudik gratis ya, dari kementerian, dari Polri juga ada, dari swasta, dari UMN. Ini sekarang sudah tersedia banyak. Acara pelepasan tim mudik Transmedia juga turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang berpesan agar mudik bisa berjalan ceria, lancar, dan aman. Bukan hanya bagi para pemudik maupun seluruh petugas yang membantu melancarkan mudik balik kali ini. Di sisi lain, peran aktif masyarakat juga dibutuhkan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari sehingga pulang ke kampung halaman dapat aman dan nyaman. Clarissa Radia, Kurnia Yuniaruan, Jakarta.